Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menetapkan pencarian korban longsor berbes Jawa Tengah akan dilakukan 7 hari ke depan. Masa pencarian akan ditambah jika korban belum ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonegroho menyatakan saat ini tim gabungan dan masyarakat belum bisa mengevakuasi korban karena medan yang sulit. Evakuasi masih dilaksanakan adalah penyisiran sepanjang sungai untuk mencari korban yang hanyut. Menurut Sutopo, kondisi di lapangan membuat tim kesulitan mencari korban dalam tim bunan longsor. Ini karena potensi longsor susulan dan cuaca yang berpotensi hujan menjadi kendala pencarian. Menurutnya pencarian dilakukan secara manual dengan mengandalkan peralatan seadanya, sementara alat berat belum dapat digunakan. Pencarian akan menyusahkan dengan situasi dan kondisi di lapangan.